Pemerintah Provinsi NTB hingga saat ini masih mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 lalu. Rencananya pelantikan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari mendatang. Akan dilakukan pelantikan pada tanggal 17. Hal tersebut disampaikan Sekda NTB Haji Lalu Gita Aryadi yang menyebut pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pelantikan Bupati dan Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 lalu. Yang rencananya pelantikan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari mendatang. Menurut Gita Aryadi sesuai dengan yang disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB maka pihaknya nanti akan melakukan evaluasi sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan. Pelantikan Kepala Daerah kan sudah statement karu pemerintahan ya. Terus dipersiapkan dan nanti kita evaluasi akhir yang jelas Provinsi sudah rapat dengan Kabupaten Kota yang akan dilakukan pelantikan pada tanggal 17. Itu perkembangannya sambil menunggu lebih lanjut dari arahan dari Kementerian Kepala Daerah. Hingga saat ini surat keputusan atau SK pelantikan Kepala Daerah juga masih dikonsultasikan kepada Kementerian Kepala Daerah Meski ia juga belum bisa memastikan apakah pelantikan akan dilakukan pada tanggal 17 Februari nanti. Untuk saat ini ada 4 pelantikan yang sudah dipastikan akan dilantik yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa Barat, dan Dompu. Sedangkan di 3 daerah seperti Lombok Tengah, Sumbawa, dan Bima masih menunggu keputusan hasil sengketa di MK. Sementara itu mengingat kondisi saat ini masih mewabah pandemi COVID-19 maka prosesi pelantikan tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka pelantikan direncanakan akan diselenggarakan dengan beberapa pola seperti pola hybrid dengan menghadirkan Kepala Daerah secara langsung atau dengan pola virtual.